Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan Karibali Kebakaran lahan masih terjadi di Kecamatan Abang dan Kubu Karangasem Akibat kekurangan air, lahan pertanian seluas 226 hektare di Subak Penarungan Kabupaten Bandung gagal panen Intro Mencoba nikmatnya lawar ikan marlin di Sukawati, Giajar Intro Mengantisipasi penyebaran virus nipah Rumah Sakit Umum Bangli menyiapkan ruang isolasi di masing-masing unit UGD dan ruang perawatan Selain menyiapkan ruangan khusus, RSU Bangli juga terus memantau penyakit ini Yang kejalannya antara lain demam akut disertai infeksi saluran pernafasan Sakit kepala dan kebingungan hingga kejang-kejang akibat infeksi otak Kita tetap waspada, kita tetap antisipasi dini Kalau ada kira-kira kecurigaan mengarah ke situ, ke arah infeksi virus nipah Bisa kita antisipasi lebih lanjut, kemudian kita laporkan segera Sehingga bisa diisolasi lebih awal, bisa ditangani lebih awal Sehingga dampaknya kepada masyarakat tidak terlalu meluas RSU Bangli saat ini menjalin kerjasama dengan instansi terkait Seperti dinas kesehatan maupun pihak imigrasi Sehingga langkah penjagaan berjalan efektif Virus nipah menular ke manusia melalui hewan kelelawar, babi, anjing, bahkan kucing Virus ini bisa menyebabkan radang otak dan hingga saat ini belum ada obat yang efektif Namun agar tidak tertular, hindari kontak cairan dengan orang yang sudah tertular virus nipah Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli Dalam rangka memperingati Hari Rabia Sedunia Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jombrana melaksanakan vaksinasi dengan sistem jemput bola Atau dari rumah ke rumah di Desa Tukat Daya Kecamatan Melaya Jombrana Untuk memaksimalkan kegiatan vaksinasi Dinas Pertanian dan Pangan Jombrana mengerahkan tiga tim Masing-masing tim terdiri dari sebelas orang Petugas menargetkan 400 hewan penular rabies Seperti diketahui, Desa Tukat Daya dipilih karena merupakan kawasan sunda merah kasus rabies Berapa Jombrana memilih tempatnya di Berawantangi Karena tingkatan sebaran populasi anjing yang boleh dikatakan menjadi atensi itu ada di Desa Tukat Daya Kegiatan hari ini kita lakukan Ya tentu akan menjadi sebuah langkah berikutnya ke wilayah-wilayah yang lain Karena kita tidak hanya fokus di dalam kota Bahwa kesirusan pandang pemerintah itu hanya melindungi masyarakat di kota saja Tetapi kita protek juga masyarakat di berdasan Perasaannya kalau rabies ini? Aduh, menakutkan setelah yang lihat di video nih Ibu berapa punya ini? Satu Satu ya, udah dipaksin? Ampun, udah dua kali vaksin Vaksinasi ini bagaimana Bu? Berterima kasih banyak untuk menjaga-jaga nanti di pasi Saat ini jumlah kasus rabies di Kabupaten Jemberana masih relatif tinggi Untuk itu masyarakat Jemberana diharapkan untuk lebih waspada Dan jangan mengabaikan jika melihat atau mengalami gigitan anjing Karena rabies merupakan penyakit yang mematikan Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana Mengunjungi Bali belum lengkap jika tidak berburu kuliner khas Bali Ada banyak masakan khas Bali yang lezat Salah satunya adalah lawar Lawar merupakan makanan yang sudah lazim di Bali Dan biasa disajikan di rumah-rumah Makanan ini terbuat dari daging rebus yang dicincang dan dicampur sayur Namun lawar yang satu ini berbeda Karena menggunakan daging ikan marlin atau B-marlin Salah satu warung yang menjual lawar B-marlin adalah warung Adidongker Warung ini sudah ada sejak 2012 di Banjar Lotang Luk, Sukawati Menurut saya sih lawarnya ini unik ya Di tengah lawar yang berbahan dasar babi di daerah dan pasar atau bayi ini Ini menjadi kuningan sendiri terutama lawar ini Dari ikannya seger sih menurut saya rasanya Dan juga unik, bumbu rempah-rempahnya terasa banget Dan luar biasa sih menurut saya Di warung ini lawar B-marlin merupakan menu utama di samping sate marlin Serapa gurita atau cubi dan tak lupa komo Seluruh masakan di sini menggunakan bumbu bali atau bumbu rajang sunecekuh Sehingga terasa lebih otentik Lawar B-marlin ini sudah ada sejak kapan? Sejak 2019 2019 2016 Marlin, serapah gurita, kalau tidak ada gurita pakai cumi Sate marlin, lawar empas lagi satu Harga satu porsi lawar B-marlin di warung Adidongker Tidak terlalu mahal Rp35.000 Warung ini buka pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore Devi Saraswati dan Naufal Afian Nur Melaporkan dari Kabupaten Kianyar Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini Atas nomor rekan yang bertugas Saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.